Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menanggapi soal DPR yang dinilai gerah karena transaksi janggal Rp349 triliun dibongkar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Trimedia yang juga ikut di dalam rapat antara Komisi 3 DPR dan Mahfud pada Rabu 29 Maret 2023 itu mengaku bahwa ia belum melihat adanya anggota DPR yang terlibat tindak pidana pencucian uang. Ia pun meragukan dugaan bahwa ada anggota DPR yang ketakutan jika transaksi ini dibongkar. Di sisi lain, menurut Trimedia, anggota DPR gerah karena seorang Menko Polvuka malah membuka transaksi mencurigakan senilai Rp349 miliar. Mereka menilai bahwa hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Meskipun demikian, Trimedia mengungkapkan bahwa para anggota DPR baru mengetahui bahwa Mahfud MD adalah seorang Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan PPPU. Sebelumnya, pada Rabu 29 Maret 2023 lalu, rapat antara Komisi 3 DPR dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan PPPU berlangsung cukup panas. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR tampak menghujani Mahfud dengan beragam interupsi. Sekarang ini, tidak ada kesimpulan Pak Ketua, Prof. tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar. Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar. PPATK juga harus mempertanggungjawabkan. Ini yang saya takut, istilahnya tadi agak kencang itu, agak tajam. Takutnya datanya ini peng, gitu loh. Semuanya ketipu nih, seolah-olah ada begini. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kejadian ini, ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lembaga negara, sesama lembaga negara saling nyintip, saling hajar, saling apa? Ini harus diperhatikan. Sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama. Terima kasih telah menonton!